Pemirsa viral di media sosial, pelaku penggelapan mobil menceburkan diri ke Kali Anco pada Bangan Jakarta Utara karena dipergoki oleh korbannya. Warga dan pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian pun mengepung pelaku. Polisi yang bertugas saat itu mengatakan bahwa dirinya yang sedang mengatur lalu lintas tiba-tiba mendengar teriakan camret dan melihat pelaku sedang dikejar masa. Pelaku kemudian menaiki angkutan umum dan dirinya langsung mengejar pelaku dengan mengendarai motor dan menghadangnya. Pelaku yang takut ditangkap langsung melompat dan menceburkan diri ke Kali Ancol. Setelah ditangkap dan dibawa ke Polsek pada Bangan, korbannya mengatakan pelaku bukanlah jamret, melainkan pelaku penggelapan mobil rental. Pelaku pun kemudian diserahkan ke Polsek Sawangan Depok karena korban sebelumnya telah melaporkan kasus penggelapan mobil tersebut ke Polsek Sawangan. Saya melakukan penjagaan di Heo Kasir Putih melihat warga mengejar pelaku dan pelaku sempat melarikan diri menggunakan angkot. Kita bersama anggota mengejar anggota tersebut dan kita stop, kemudian pelaku melarikan diri dan nyembur ke dalam sungai. Kita suruh minggir dan kita amankan dari lombongan warga, kita sempat. Kita amankan ke Polsek Kemenemangan, untuk korbannya datang ke Polsek Kemenemangan dan benar diakui itu pelaku.